Cristiano Ronaldo dos Santos Avero, lahir di Funchal, Madeira, Portugal, tanggal 5 Februari 1985. Umur 34 tahun atau lebih dikenal, Cristiano Ronaldo merupakan seorang pemain sepak bola Portugal. Ia dapat berposisi sebagai sayap kiri atau kanan serta penyerang tengah. Saat ini ia bermain untuk tim Italia, Juventus dan untuk tim nasional Portugal. Sebelum bermain untuk Real Madrid, ia pernah bermain di Sporting Lisboa dan Manchester United. Pemain yang kerap bernomor punggung tujuh di lapangan hijau ini juga akrab dengan sebutan CR7, gabungan dari inisial nama dan nomor punggungnya. Dia memakai nomor punggung tujuh di United, yang sebelumnya dikenakan oleh Johnny Berry, George Best, Steve Coppell, Brian Robson, Eric Antona dan David Beckham. Setelah menghabiskan tahun pertamanya di Madrid mengenakan nomor punggung sembilan, ia mulai mengenakan nomor tujuh. Beliau lagi menyusul kepergian pemain legendaris Rauh Gonzales. Segudang prestasi telah berhasil diarahi. Cristiano Ronaldo berhasil meraih gelar FIFA Ballon d'Or di bulan Januari tahun 2015 lalu yang diadakan di markas FIFA Zurich, Swiss. Gelar FIFA Ballon d'Or ini merupakan penghargaan ketiga bagi Ronaldo setelah sebelumnya pada tahun 2013 lalu dan 2008 ketika masih berseragam Manchester United. Ronaldo lahir di Madeira, Portugal. Anak dari Maria Dolores dos Santos Aferro dan Jose Diniz Aferro. Dia memiliki kakak laki-laki bernama Hugo dan dua kata perempuan, Elma dan Liliana Katia. Liliana bekerja sebagai penyanyi dengan nama panggung, Ronaldo, di Portugal. Diberi nama keduanya, Ronaldo dipilih dari mantan Presiden AS Ronald Reagan, yang jadi aktor favorit ayahnya. Nenek buyutnya Isabel Dapi Edade berasal dari Cape Verde. Keluarganya penganut katolik, taat dan hidup dalam kemiskinan, Ronaldo tidak punya mainan dan berbagi kamar dengan saudara-saudaranya. Pada usia 14, Ronaldo setuju dengan ibunya untuk fokus penuhnya pada sepak bola. Cristiano pernah bermain untuk Sporting Lisboa pada 2001-2003 dengan nomor punggung 28. Ia bermain 25 kali dan mencetak 3 gol. Pada pertengahan musim panas 2003, Sporting Lisboa mengadakan pertandingan persahabatan melawan Manchester United dengan skor akhir Sporting 31M. Sebuah kekalahan yang mengejutkan bagi sebuah klub raksasa Inggris sekali ber-Manchester United. Lebih jauh lagi kemenangan ini semua didalangi oleh permainan cemerlang dari Cristiano Ronaldo muda dari Sporting, membuat para pemain Manchester United mendesak Sir Alex Ferguson, pelatih mereka, untuk segera merekrut pemain muda brilian tersebut. Sejak pertandingan persahabatan itu, Ronaldo pun didatangkan ke Manchester United. Sebelum ia bermain untuk klub itu, Sir Alex Ferguson bertanya pada Ronaldo angka berapa nomor punggung yang diharapkannya. Cristiano Ronaldo menjawab 28, karena itu adalah nomor favoritnya. Namun Sir Alex Ferguson malah berkata tidak. Mulai sekarang nomor punggungnya adalah 7. Di Manchester United penyandang nomor punggung 7 secara turun-temurun adalah pemain legendaris yang membawa Manchester United ke puncak kejayaannya. Dan Sir Alex Ferguson memberikan nomor punggung keramat itu sebagai wujud penghargaannya kepada talenta brilian yang dimilikinya. Ia bermain 196 kali dan mencetak 84 gol pada tanggal 1 Juli tahun 2009. Ia pindah ke Real Madrid klubnya saat ini, dengan memecahkan rekor transfer sebesar 80 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun. Yang menjadikannya sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola kala itu. Ia telah bermain 81 kali dan mencetak 87 gol untuk Real Madrid. Pada musim La Liga 2010-2011, Ronaldo mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga dalam satu musim, sejumlah 40 gol. Dia pun telah mencetak 15 gol di El Clasico. Dia pun menjadi pencetak gol terbanyak UCL dalam satu musim 2013-2014 dengan torehan 17 gol. Hat-trick melawan Galatasaray, 1-6. 2 gol melawan Copenhagen, 4-0. 2 gol melawan Juventus, 2-1. 1 gol melawan Juventus, 2-2. 1 gol melawan Copenhagen, 2-0. 2 gol melawan Schalke, 1-6. Dan 2 gol melawan Schalke, 3-1. 1 gol melawan Dortmund, 3-0. 2 gol melawan Bayern München, 0-4. Dan turut menyumbang 1 gol di final UCL 2014 di Lisbon. Usai El Bas Atletico Madrid 4-1 melalui titik penalti di menit 120. Usai dia dijatuhkan Gorin di klotak. Penalti Di musim 2015-2016, ia menjadi penentu kemenangan Real Madrid di final UCL 2016 melawan Atletico Madrid. Lewat babak adu penalti usai skor berakhir 1-1 dan telah melalui ekstra time. Dengan skor 5-3 di adu penalti, Real Madrid menjuarai UCL 2016. Pada tanggal 11 Juli tahun 2018, Ronaldo pindah ke klub Italia, Juventus dengan nilai transfer sebesar 112 juta euro. 99,2 pound sterling. Atau setara dengan rep 1,88 triliun. Secara luas dianggap sebagai salah satu dari dua pemain terbaik di dunia dan sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah bermain. Cristiano Ronaldo memainkan peran menyerang. Paling sering bermain baik sebagai striker atau sebagai pemain sayap dan dikenal karena finishing, kecepatan, dribbling, positioning, passing dan kemampuan crossing. Dia mampu bermain di kedua sayap juga di tengah, membuatnya menjadi penyerang yang sangat serbaguna. Taktis, Ronaldo memainkan peran menyerang yang kuat. Sering melayang dari sayap kiri ke pusat ketika bergerak menyambut bola. Ronaldo dikenal tajam secara mental dengan visi yang baik, memprediksi drama tertentu. Dan juga memiliki reaksi yang sangat baik, keseimbangan dan kelincahan. Meskipun menggunakan kaki kanan, ia juga mampu mengendalikan bola serta crossing dan menyelesaikan dengan baik dengan kaki kirinya. Cristiano Ronaldo dikenal karena kecepatan, keterampilan, kontrol dan kemampuan dribblingnya. Serta bakat dalam memengalahkan pemain dalam situasi berhadapan satu-satu. Ia mampu menyelesaikan dengan baik-baik dalam daerah untuk mencatat gol maupun dari jarak jauhan. Ia juga merupakan spesialis kendangan bebas yang akurat. Uniknya, tinggi badannya, kekuatan, kemampuan dan teknik melompat telah memberinya keunggulan lebih dalam memenangkan dual udara. Dengan mayoritas dia sering ditargetkan menjadi penyundul bola. Sejak kedatangannya di Manchester United, Ronaldo mengalami transformasi tubuh yang signifikan. Dari seorang pemuda kurus dibentuk untuk ukuran orang dewasa yang atletis. Tegap, tipe tubuh berotot memungkinkan dia untuk menjaga keseimbangan ketika membawa bola. Pelatih kekuatan dan kondisi pemain Manchester United, Mike Clegg dan legenda Perancis Zinedine Zidane memuji etos kerja yang luar biasa dari Ronaldo. Dan dedikasinya untuk perbaikan pada saat di lapangan latihan dan telah menyatakan bahwa ia telah terkenal karena hal ini. Ronaldo pernah menyatakan keinginannya untuk mengukir namanya dalam sejarah bersama legenda sepak bola seperti Pele dan Diego Maradona. Dan bahwa ia akan lebih dikenang sebagai model peran dari salah satu pemain terbaik sepak bola dunia. Namun dengan bertambahnya usia dan cedera lutut yang menderanya di piala dunia 2014 lalu, gaya bermain Ronaldo pun ikut berubah. Mulanya ia dikenal sebagai seorang pemain sayap yang lincang, gemar melewati pemain belakang lawan dan mengeluarkan kemampuannya mengolah bola. Ini Ronaldo, cenderung sebagai seorang penyerang, menunggu di depan gawang, memanfaatkan ruang yang kosong untuk mencetak gol. Bagaimanapun, Ronaldo tetaplah salah satu pencetak gol terbaik di dunia saat ini. Ronaldo beberapa kali telah dikritik karena beberapa penampilannya di tim nasional. Seperti Maradona berkomentar, sebaik dia dengan Real Madrid, ia sering tampak frustrasi pada tingkat nasional. Seolah-olah ia dikelilingi oleh pemain yang berbuat banyak untuk membantunya. Ronaldo juga telah dikritik karena diving ketika ditakli. Untuk yang Jose Mourinho mengatakan, Cristiano adalah pemain yang tidak memiliki budaya diving. Ia tidak memiliki budaya simulasi, ia adalah pemain Inggris yang terlatih, Ferguson yang melatih. Dalam beberapa kasus, orang yang berpura-pura diberi perlindungan lebih, dan orang-orang yang jujur sering merugi. Aku tidak munafik jika saya mengatakan bahwa mereka pembela memuku Cristiano sangat keras, dan bahwa kartu kuning tidak tiba atau terlambat datang. Namun, Mourinho menyatakan bahwa Ronaldo tidak menerima kritik dengan baik, tetapi tetap berpendapat teguh bahwa Ronaldo adalah pemain paling profesional yang pernah kutemui. Ronaldo telah digambarkan memiliki citra arogan di lapangan bermain, dengan Ronaldo menyatakan bahwa ia telah menjadi korban. Karena sebagaimana ia digambarkan oleh media, 32, dia sering terlihat mengerak, menunjukkan isyarat dan cemberut ketika mencoba untuk menginspirasi timnya untuk meraih kemenangan. Ronaldo telah menegaskan bahwa sifat kompetitifnya tidak boleh disalah arti untuk kesombongan. Mantan pelatih Portugal Luis Pepe Scolari, yang melatih Ronaldo antara 2003 dan 2008, mengakui bahwa orang-orang yang cemburu kepadanya rekan senegaranya Pepe menggaris bawahi Ronaldo dengan karakter dan keinginan untuk menang. Gaya sepak bola langsung, keterampilan dan kemampuan mencatatuk Ronaldo telah menjadi ciri-ciri yang paling mencolok sepanjang karirnya. Dan bakatnya secara keseluruhan telah dikali menyebabkan dia dianggap sebagai pemain yang paling menonjol dan dapat menjadi pengubah pertandingan. Reputasi meningkat, Ronaldo memimpin media untuk menarik perbandingan antara dia dan bintang FC Barcelona Lionel Messi dan Ronaldo telah mengomentari dan mengatakan, Beberapa orang mengatakan aku lebih baik, orang lain mengatakan itu dia. Tetapi pada akhir hari, mereka akan memutuskan siapa yang adalah pemain terbaik. Ia melakukan hal terbaik untuk Barcelona. Saya melakukan hal-hal terbaik bagi Madrid. Saya pikir kita mendorong satu sama lain. Kadang-kadang dalam kompetisi, si ini mengapa kompetisi begitu tinggi? Namun, beberapa mantan pemain besar mengkritik perbandingan, seperti legenda Brazil, Pele, dan pemain internasional Portugalis, Fibu, yang menyebutkan bahwa mereka memiliki gaya bermain yang berbeda. Meskipun perbandingan tersebut telah dikritik, banyak tokoh di dunia sepak bola telah menyebutkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik di dunia. Mantan bintang Brazil, Roberto Carlos, menyarankan bahwa Ronaldo dapat melakukan lebih untuk Madrid dari yang Messi bisa untuk Barcelona. Madrid benar-benar bergantung pada Ronaldo untuk tampil baik, sedangkan Barcelona yang lebih dari sekadar Messi. Mantan striker Chelsea di Dirdrop bahkan melabeli sebagai dua monster untuk merevolusi statistik goyang dicatat mereka. 48. Mantan manajer Ronaldo dan Real Madrid Jose Mourinho Pernah Menyatakan, jika keduanya Messi dan Cristiano Ronaldo lahir di era yang berbeda, mereka akan memimpin adegan sepak bola dan masing-masing mengumpulkan 10 FIFA Ballon d'Or. Kedewasaan membawa banyak hal. Ketika saya pergi untuk melihat mereka bermain melawan City, beberapa dalam hal pasing pengambilan keputusannya adalah brilian. Pasti satu sengkuhan, kewasi yang baik. Dalam enam tahun kami memilih Rusia, Anda hanya melihat permainannya yang tumbuh sepanjang waktu, dan ia adalah pemain yang fantastis. Sekarang Anda melihat pemain yang lengkap. Pengambilan keputusan, kedewasaannya, pengalamannya, ditambah semua keterampilan yang besar yang dia miliki, Semua membuat dia menjadi pemain yang lengkap, jelas Alex Ferguson, manajer Ronaldo di Manchester United. Tahun 2013, Cristiano Ronaldo terlibat dalam penggalangan dana bantuan korban tsunami Aceh pada Desember tahun 2004. Termasuk membantu martunya seorang bocah Aceh saat itu yang selamat setelah 19 hari terdampar akibat tsunami. Tanggal 26 Maret tahun 2008, Cristiano Ronaldo bermain di klub Manchester United di tunjuk sebesar duta kemanusiaan UFA dan Palang Merah Internasional 77. Ronaldo dan UFA mengumpulkan dana 100 ribu CHF, Frank Swiss, atau 1 miliar rupiah. Penunjukkan duta kemanusiaan berlanjut hingga ia berpindah ke Real Madrid. Pada Februari tahun 2013, Ronaldo dan UFA kembali menyerahkan dana kemanusiaan yang sudah digalangnya kepada Palang Merah Internasional, CRC. Penilai 100 ribu EUR, Rp 1,5 miliar untuk program pemulihan fisik korban konflik, Afghanistan. Pada Januari tahun 2012, Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai duta LSM Save the Children, sebuah lembaga independen yang fokus pada perlindungan dan penyelamatan masa depan anak. Sebagai tugasnya, Ronaldo membantu menggalang dana sosial termasuk dari para pemain tepak bola dunia untuk membantu menyelamatkan anak. Di antaranya melalui lelang taus yang ditandatangan Cristiano Ronaldo, Alessandro Del Piero dan Lionel Messi. Pada tanggal 26 Juni tahun 2013, Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai duta forum peduli mangrove Bali Indonesia. Penyerahan sertifikat dilakukan di Denpasar Bali. Oleh pemerintah Indonesia, diwakili Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Aktivitas Ronaldo sebagai duta mangrove merupakan kegiatan kemanusiaan dan tidak mendapat bayaran. Ronaldo bersedia menjadi duta mangrove karena perkenalannya dengan Martunis, Bocah Aceh yang menjadi korban tsunami pada 2004. Mangrove merupakan salah satu cara untuk menahan bencana tsunami. Sebagai duta forum peduli mangrove, Ronaldo membawa pesan, Save the mangrove, Save the Earth. Terima kasih telah menonton!